Sebelumnya pada tahun 2016 lalu, pemerintah kota Pontianak memiliki 30 organisasi perangkat daerah. Namun akibat peraturan baru pada tahun 2017 ini, Pemkot terpaksa memangkas 2 OPD menjadi 28 OPD saja. Adapun 2 dinas yang terkena peleburan adalah pariwisata dan kebudayaan. Kedua dinas ini kemudian digabungkan masing-masing ke dinas pemuda dan olahraga serta dinas pendidikan. Sementara dinas komunikasi dan informatika resmi berdiri sendiri dengan perpecahan dari BAPEDA dan perhubungan. Dinas-dinas yang berlebur itu pariwisata dengan kebudayaan, dibat, itu kita gabungkan dengan dispora. Dispora ditambah dengan pariwisata, sedangkan kebudayaannya masuk ke pendidikan. Nah, satu yang baru yaitu Pemimpu, komunikasi dan informasi, itu berdiri sendiri menjadi dinas. Dari peleburan, pepercahan dari BAPEDA yang kita pindah ke situ dengan perhubungan. Jadi total seluruhnya itu 28. Dari seluruh OPD yang ada ini, kita telah melanti kemarin, kecuali ada satu yang masih belum terisi, dan yang selainnya sudah semua dipercangkan. Dari data keseluruhan bahwa kini pegawai negeri sipil yang ada di kota Pontianang, berjumlah 5.759 orang dengan total 601 formasi. Dimana 566 pejabat terpilih sudah resmi dilantik, yang terdiri dari 27 Eselon 2 dan 177 Eselon 3, serta 420 pejabat Eselon 4 yang diposisikan sebagai pengawas.